Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore kali ini Sekarang Gue lagi berada di Daerah Empang Empang Tepatnya di Kawasan desa Bondet Gunung Jati Cirebon Kalau kemarin-kemarin kita berada di gunung Sekarang mau lihat Empang dan laut Kebetulan ditemani oleh Guru besar Singduya kawasan Guru Aeng Bersama Ngaji Asep Singduya wilayah Ikuti perjalanan kita menuju Explore desa Bondet Daerah nelayan Yang sangat Asri dan indah Jangan lupa Teman-teman Share-share Seprit Kita bisa lihat Berahu-berahu nelayan Yang mau berlayar Mencari ikan Mencari rezeki Buat keluarganya Ada berahu Dan disini Sekitarnya Dikelilingi oleh Empang Kebanyakan Ternak Ternak Udang Udang Yang hanya Udang Disini Terima kasih kalau sunrise itu di pagi hari ini sunset mungkin rambut gua agak berantakan karena di daerah laut ini banyak angin coy wuh ini laut tenang kalau ada sama juragan tuh kita uripe tenang santai menikmati hidup berbicara yang yang penting uripe seneng bahagia lahir batin wakak sembahyang gua gaulir abis maning ya beli cek lu jadi wakak cek lanjut oke dan sekarang kita sudah sampai di lokasi pantainya ya guys pantai dan kalian harus tahu disini ada beberapa budidaya ini ada budidaya mangrove itu adalah pokok binggir laut yang bisa untuk kalau nggak mangrove ini harus dibudidaya dan harus dijaga kita semuanya biar alam kita tetap mencari ketika Tuhan harus dijaga ya guys dan yang harus kalian ingat tolonglah buat yang masih buang sampah di kali tolong kesadarannya jangan buang sampah sembarangan karena efek dari akibat semuanya itu kita semua yang bakal dapat musibahnya takutnya kalau udah sampah terlalu banyak di pantaran laut nanti imbasnya kita bakal ada bencana banjir jadi teman-teman tolong kesadaran dirinya jangan pernah buang sampah di sungai karena dari aliran sungai bakal menepih sampai ke laut dan disini juga warga setempat memanfaatkannya dengan cara memancing ada teman-teman yang lagi mancing juga disana di depan anginya sangat kecil Aji tungguin mantap anginya 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 sangat sepo-sepo sekali guys nah ternyata di pesisir ini Jujurnya Jujurnya menikmati anginya yang diberikan kepada Tuhan untuk kita semua beda dari angin-angin yang diberikan kepada kalian semua dan ada sebuah lagu dari miliknya anginya menikmati anginya anginya dan ada sebuah lagu dari jadi anak pantai dulu anak pantai karena posisinya di pesisir jadi airnya agak teruk ya mungkin kalau di tengah laut ya pasti biru lah dan lain juga yang baru datang ada yang ada yang berangkat ada yang datang biar kalian tahu beberapa wilayah di wilayah tiga subscribe ngexplor kali ini selalu mendukung channel lagi magnapur kita bakal ngeblog-ngeblog blog div council ada yang disampaikan gak kata-kata motivasi buat temen-temen gak kayak ngomong hahaha kalah kaku badik aduh ngomong aja ya udah semua nyelur dadah bye Assalamualaikum